Intro Abis ini jangan lupa ya Kita kan mau sholat karawah di masjid Ya gak lupa aku Tapi makan dulu dong aku lapar Tadi baru buka aku baru minum air putih Gara-gara jebak macem Sini aku punya solusinya Apa tuh ah solusinya Gak perlu repot-repot lagi Kalau kamu mau buka puasa pake yang segar dan juga ngenyangin Aku udah ada minuman super praktis Yang bisa kamu jadiin temen buat buka puasa Ini dia Tuh Cincau Capanda Jadi kamu gak perlu lagi nih Ini kan minuman praktis Gak perlu takut jebak macet Atau masih sibuk di kantor Tapi pengen buka puasa sama yang segar-segar Karena ini udah pas banget Cincau Capanda ini solusinya Tapi masa iya sih ah Ini kan minuman buat segar doang Emang bisa bikin kenyang Aku kasih tau ya cincau Capanda itu gak cuman ngegerin aja Tapi cincaunya juga banyak banget 25% ekstra cincau Jadi pas banget Kalau kamu buka puasa pake cincau Capanda Segernya dapet kenyangnya juga dapet Oh gitu ah Keren banget Aku langsung minum ya ah Eh tunggu dulu Eh Minumnya harus diputer-puter kayak gini nih Oh gitu Nah Ini cara minum cincau kekinian Harus pake goyangan Biar kamu bisa merasakan semua cincau yang ada di dalam cincau Capanda Oke Mantap Minum ya Minum ya Bismillahirrahmanirrahim Gimana Asli seger banget ah Cincaunya beneran berasa Ini sih pas banget nih buat buka puasa Ya iyalah karena cincau Capanda ini terbuat dari cincau asli No tipu-tipu Cincaunya juga banyak banget Karena ada 25% tuh 25% ekstra cincau Ini dia Jadi dijamin cincaunya gak habis-habis Tiap tegukan pasti berasa banget cincaunya Jadi kamu minum cincau Capanda itu Kamu bisa sambil ngunyah cincaunya kayak gini nih Wih seru banget Seru banget ah Buka puasa pake cincau Capanda Bisa jadi inspirasi nih buat orang-orang yang super sibuk Tapi pengen buka puasanya gak ribet Tinggal puter-puter kalengnya Langsung berk Terus kunyah deh cincaunya Nih Nah buat sobat-sobat berkaya yang ada di rumah Jangan lupa ya stok yang banyak cincau Capanda Cincau Capanda ini bisa dibeli di supermarket, minimarket, dan juga warung terdekat Asik aku juga mau borong Ingat cincau, ingat Capanda Yeah Ingat cincau, ingat Capanda 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 Ingat cincang, ingat cipang 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 Gorengan Gorengan Kita udah peres satu bok nih, udah laku nih Gorengan dia udah mau habis Ya sabar Ya gimana gak laku lu, pala lu pake ban serep begitu Tapi kan abang kan, harusnya abang gak jualan disini Sampai-sampai dengan sama saya Loh, ini emang hak kita, dagang Kita pepas dong, mau dimana-mana Iya tapi kan ini lahan kita, masa abang jualan gorengan Sini terus saya doang gorengan juga Artinya abang jangan jualan gorengan dong Gigit bu, gigit bu, gigit Gigit Lu mau gimana jualan gorengan, lu ngedip aja susah Dah, pasarin lagi Gorengan, gorengan, gorengan Ayo deh beli, deh beli Yang beli gorengan kita satu Kita kasih hadiah satu mobil Oke Bang kalo kita beli bagaimana nih? Pengewangan publik nih, masa satu gorengan dapet satu mobil Ah, dia gak tau Makanya banyak yang beli Makanya banyak yang beli Makanya banyak yang beli Hadiahnya satu tempe, satu mobil Bang kalo kita bagaimana cara jualnya? Yang beli satu lontong, dapet satu unit apartemen Weeey Bagus Ayo lontang, 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 lontang Eh, yang beli satu, satu tahu, dapet goyangannya Pak, aku lebih sayang sama bapak aku Pak, ini anaknya Pak Iya, ini kebetulan anak saya. Ini anak Bapak? Ini istri saya. Ini istri, ini anak? Iya, ini anak. Bapak, Mak. Bapak kayak dari penyugian atau apa ya? Anaknya kalah main reme. Ini gini ya, gitu pake petangnya, berongan. Kemarin waktu ngidang makan tabunan ya, begini? Hasilnya jadi begini. Tabunan, iya gak boleh gitu. An, aku liat nih, mukanya aku lebih mirip sama Bapak aku ya. Ini emang maksudnya, sebelum sembilan bulan udah lahir. Oh, biasanya kan sembilan bulan lahir. Iya, ini berapa? Baru tiga menit udah lahir. Gorengan, Bu. Bo, gorengan, gorengan. Bo, mula aja ini, Bu. Mama, kalau gini aku gak mau gorengan. Mau yang apa? Aku mau yang dagang. Pak, gorengan, Pak. Gorengan, Bu. Takutnya gak normal. Aduh, iya juga ya. Laki lagi puyeng. Bu, tau gak gorengan yang paling enak itu adanya dimana? Apa itu? Gorengan yang ada di pernikahan kita nanti. Penonton! Pasti pernikahan makannya gorengan. Yang jauh. Emang udah beda segmen. Iya kan? Bo, silahkan diberi tahu. Gorengan, gorengan. Kamu gorengan apa sayang? Gorengan yang mana? Yang ini? Cepat, cepat. Ini tahu, tahunya. Cepat. Ayo gorengan, ayo cepetan. Ayo, ayo. Mau gak? Aku kan jadi anak. Ayo, harus untuk orang tua. Ayo, Pak. Jangan begitu. Jajan, cepetan. Cepetan, jajan. Jajan, cepetan. Jajan, cepetan. Lo pengen banget. Lo pengen banget. Lo pengen banget. Salahnya. 5 hal yang ini. Yang ini? Nah, saya mau. Udah, saya mau. Gimana? Udah saya tahu secara kamu. Udah, udah. Eh, gorengan ini tuh goreng enak nih. Gorengan ini enak. Eh, enak ini gorengan ini enak. Lebih enak lagi. Eh, lo kasih apaan ke anak gue? Ya, soalnya dia udah. Kasih apa? Dikasih nuklir. Wah, harusnya ditambahin lagi. Tambahin banget ya? Iya. Biar cepet sehat. Om. Om. Wee. Om. Tidak ada. Tidak ada. Tidak kayak kobraci anjur panjang banget. Saya pantesan aja dagangannya enak laku. Ada pesugihan di sini ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Masih hangat. Masih hangat. Ini buat anaknya. Ayo, cepetan. Eh, ini goreng enaknya. Boleh gorengan saya. Pak, jangan bikin dong. Kalau mau dengar. Jangan bawa anaknya dong, Pak. Jadi laku dagangannya. Mendingan Bapak sama saya aja, yuk. Eh, enak aja, Mas Sayang. Oh ini siapa apkeselnya? Tidak ada. Tidak ada. Yang mana Pak Est? Yangلبatang kita sambut berdengan Dan datang. Kita sambut berdengan. Reboot mwuri, tiap hari ribut. Dia ribut mwuri. Pak ini kan dalam rangka menyanggut ramadhan pak Ramadhan datang Buat halas ini Ramadhan datang Kita sabun dan datang Ustaz disuruh tausnya malu begini Udah 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 Baru bicara terus ribu terus Aduh Apa Baimong ngomong gitu Oh Pak Ustaz Maaf Pak Ustaz Pak Ustaz ini nih dagangnya saingan Pak Ustaz Rizki sudah diatur oleh Allah Semua sudah ada rezkinya Jata rezkinya tidak akan mungkin rezeki itu tertukar Tidak akan mungkin Pak Ustaz bilang rezeki sudah diatur Tapi saya punya rezeki gak bisa diatur Ini Rizki Ini Rizki Ini Rizki Beda Nanti insya Allah segmen berikutnya Akan ada sesi curhat Akan ada sesi curhat Namun Namun Mencalah dagangan saya Jadi Satu hal buat kita Jangan pernah marah tentang rezeki. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ada tiga yang diatur. Rezeki, jodoh, ajak. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajak. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajak. 1, 2, 3. Ustaz, istri orang mau nanya nih. Gimana caranya menjaga suami sepega tidak direbut orang? Mohon maaf, ketika ada suami, mohon maaf, takutnya seorang istri diambil oleh suaminya ada caranya. Mau tahu? Maka kalahkan dia dalam al-ibadah. Karena ingat, semua ini milik Allah. Jadi yang direbut adalah Allah. Ya Allah. Kalau Allah, kita mintanya sama Allah, yakin. Suami itu milik Allah. Jadi mintanya sama Allah. Sama seorang istri kalau minta uang sama suami, jangan. Jangan minta harta sama suami. Kenapa lu? 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 Kenapa? Nggak, dia bingung ke Lebaran, pulang kemana Pak Ustadz. Kalau pulang ke rumah yang satu, apa yang di sana bingung dia. Banyak rumahnya. Caranya Pak Ustadz. Lu biasa aja bisa gak om ini? Biasanya biasa aja Suami gak direbut Ayo katakan Dicolokan Bagaimana sih? Supaya kalau aku ada masalah Aku bisa menghadapi masalah itu dengan baik Dan tidak bermunculan lagi masalah sama aku Gini Tidak mungkin Allah memberikan Ujian kepada ambanya di atas kemampuannya Pasti bisa Tapi jangan juga cari masalah Nah itu Pak Ustadz Bagaimana caranya supaya masalah tidak bermunculan Dia yang bikin Karena Bisa jadi dengan adanya masalah Reziki itu datang Oh iya Ustadz ini kayak yang di penjahat kumpu Asno Jadi kodok Makanya Yakinlah Semua pasti ada solusinya Ada jalan keluarnya La haula wa la fuwata illa bila Coba lihat disana Di atas sana Tidak ada apa-apa kan Ini saya kaget Ini saya kaget Pak Ustadz saya mau tanya boleh gak Ini yang cari serendang tadi Taduh lewat Apa Lu mau nanya apa lagi Siapa Saya mau nanya boleh gak sih Pak Ustadz Kalau kesel sama Pak Ustadz Gak boleh dong Gak boleh dong Gak boleh dong Barongsai Sekarang kita bagi-bagi TH Wah Oke, baik. Sekarang. Lu bisa kalau joget nggak cepet-cepet gue sih. Silahkan telepon di nomor 021 79 178 7710 atau 021? 79 18 77 20. Oke, kalau kita bilang Ramadhan itu berkah, jawabannya? Berkah banget. Oke, kita angkat telepon ya. Salah. Halo? Ramadhan itu berkah? Halo? Ramadhan itu berkah? Ramadhan itu berkah? Berkah banget. Dari siapa? Dari siapa? Dimana? Ismawati. Ismawati dari Lampung. Ismawati dari Lampung. Ismawati dari Lampung. Kamu jangan pindah rumah, Mbak? 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 Mbak Ismawati. Kita sambut bergembira. Apa yang dilakukan pemain Ramadhan itu berkah? A. Anwar makan lima belimbing wulu. Anwar makan lima belimbing wulu dalam satu kali swap. A. Anwar makan lima belimbing wulu dalam satu kali swap. Kalau jawabannya betul, kalau jawabannya betul, Anwar akan guling-guling. Kita lihat, apakah betul? Dua, lima, lima, lima. Ini ada bapak, bapak. Lima, lima, lima. Terus, terus. A, B, C, A, B, C. A, B, C. Dua juta. Dua juta. Dua juta. Jangan banyak ya. Oke, kalau kalian, eh, aku menutupin. Happy birthday untuk produser kita, Lesi. Happy birthday. Selalu lesong ya. Terima kasih. Semoga alamannya jadi berkembang kita. Dan rejeki buat kita. Karena rejeki itu bukan sejak kadar materi, tapi semua kebersamaan itu adalah rejeki. Dan saksikan terus. Rahman dan Gitu Morka. Selamat datang. Jangan lupa, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh. Terima kasih. Jangan lupa, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh. Terima kasih. Jangan lupa, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh.